ini kita ke bahan usb tentang epitel ini jaringan epitel ini ada transisional, cuboid, selapis kalau benar selapis kuamah komplek dan kornifikasi maupun yang kornifikasi dan juga epitel bertingkat semua silindris ini epitel transisional jadi selnya ini pada lepisan apikal berbentuk mirip payung sel apikal mirip payung itu lebih lebar dari sukuamah lalu ada lamina propria dan jaringan ikat tidak terbagi terinvaginasi jadi membran basalis tidak ada lekukannya tidak ada lekukannya lalu ada bentuk peralihan epitel sukuamah dan cuboid sukuamah dan sukuamah ini lapisan tengah ada lapisan sel polihedral ini bawah ini bawah ini ini bawahnya ini bawahnya di tengahnya ada seitu kartỗ nah ini transisional ini jadi karena dia transisi ini nanti ya mudah terjadi keganasannya contohnya di sel karena bentuk epitelnya tadi dari squamous ke cuboid itu terkait dengan yang namanya metaplasia selanjutnya adalah sel epitel cuboid selapis jadi ada cuboid ini sel yang sumbu panjang dan lebarnya sama ini kan lebih jadi kalau diselapis susunannya satu lapis lalu lamina propria tidak invaginasi lamina propria invaginasi lalu membran basalis rata selanjutnya epitel columnar selapis jadi seluruh selnya ini menyentuh lamina basalis dan lamina apical ini pembeda untuk pseudocomplex ini memang dua lapis kalau pseudocomplex itu hanya seolah-olah saja dia dua lapis ada perbedaan ketinggian saja jadi tampak seperti dua lapis lalu inti sel tersusun sejajar di lapisan tengah di lapisan tengah di saluran cerna oke selanjutnya adalah epitel squamous complex non-kornifikasi jadi lapisan apical puncaknya ini sel pipihnya lapisan apical nah si sel ini ada inti nah lamina basalis ini ada ini lamina basalis sel columnar rendah atau cuboid polyhedral dan pusat germinasi lebih gelap germinasi gitu ya oke selanjutnya epitel squamous complex kornifikasi jadi masih sama apicalnya lapisan apical sel pipih sel pipihnya ini tanpa inti sel tenggelam dalam struktur keratin ini selanjutnya di lamina basalis itu ada sel columnar columnar rendah atau cuboid dan polyhedral lalu lamina propria ini terinvaginasi berleku lalu ada kolumnar pseudo 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 itu artinya semu ya streti stratum berlapis maksudnya jadi ini sebenarnya semuanya adalah sel epitel columnar jadi seluruh selnya itu menyentuh karena di semua ini seluruh sel sentuh lamina basalis tapi tapi tak semua capai apex nah inti selnya ini tidak sejajar inti sel tak sejajar dalam barisan isi bagian yang agak lebar yang agak lebar dari sel yang agak peut-ari oke oke kemudian selamat